Intro Hai, kali ini kita akan bahas apa aja equipment atau alat yang diperlukan seorang fotografer pemula. Ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Jadi waktu dulu saya belajar fotografi dasar, saya diajarin untuk cara pakai kamera, focusing object, action photography, dan pencahayaan. Untuk belajar fotografi dasar, yang pertama kita butuh kamera. Kamera nggak harusnya mahal-mahal, menyesuaikan budget dari teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman belum punya kamera, kalian bisa gunakan handphone kalian untuk memotret. Handphone Rp 2 jutaan sekarang aja udah bagus kok kualitasnya. Ingat ya, alat terbaik adalah alat yang udah kita punyai saat ini. Kalau ada budget, teman-teman bisa beli kamera DSLR atau kamera mirrorless. Nah, saran saya kalau misalnya mau beli kamera mirrorless atau kamera DSLR, kalian cari yang harganya minimal Rp 6-7 jutaan. Kalau misalnya di bawah Rp 6 jutaan itu kurang rekom berat buat pemula karena fiturnya sangat terbatas. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, jadi kalian bisa beli kamera yang lebih bagus. Karena semakin mahal kamera, jelas fiturnya akan semakin lengkap. Jadi kita akan bisa semakin banyak belajar dari kamera yang kita punya. Oke, ini kamera pertama saya, Canon 550D. Saya beli mungkin sekitar 7 tahun lalu, sekarang kondisinya udah seperti ini, udah banyak karet yang lepas. Tapi secara fungsional ini masih bisa dipakai. Nggak ada fitur yang rusak. Kemudian saya punya kamera Canon EOS M3 yang sekarang lagi dipakai untuk merekam video ini. Karena lagi dipakai untuk merekam, jadi saya tampilin gambarnya aja. Nih, kamera ini saya beli tahun 2017. Sekarang harganya sekitar Rp 6 jutaan. Saya pakai Canon EOS M3 untuk membuat video YouTube. Untuk membuat video YouTube di channel saya, Canon EOS M3 udah sangat mumpuni dan praktis banget. Oke, jadi pertama yang kita butuhkan sebagai fotografer pemula yaitu kamera. Nah, kalau misalnya udah punya kamera, jelas teman-teman butuh lensa dong. Nah, minimal kalian punya lensa kit atau lensa standar. Lensa kit atau lensa standar ini cukup banget buat pemula. Kalian bisa maksimalkan dulu penggunaannya. Kalian explore-explore dulu menggunakan lensa kit. Kalau misalnya teman-teman udah paham tentang tokoh rapi dasar, Kalian bisa upgrade lensa. Kalian bisa beli lensa fix, lensa wide, lensa tele. Sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, karena waktu itu saya butuh untuk foto produk dan foto-foto model. Jadi, saya beli lensa fix. Ini fix manual 50mm merk Pentak. Oke, kemudian untuk fotografer dasar, kita akan belajar action photography. Itu akan memaksimalkan penggunaan speed. Jadi, kita akan menggunakan speed cepat sampai speed lambat. Nah, di penggunaan speed lambat, teman-teman butuh tripod atau gorilla pod seperti ini. Untuk membantu foto kalian supaya foto teman-teman nggak nge-blur saat menggunakan speed lambat. Oke, sekarang kita udah punya kamera, lensa, dan tripod atau gorilla pod seperti ini. Nah, sekarang kita butuh tas untuk membawa alat-alat foto kita ini. Ini ada tas keren dari Advapex. Oke. Nah, sebelumnya kita singkirkan dulu pada latihan foto kita. Nah, ini ada tas kamera yang sekecil seperti ini. Ini rangah series, dan ini ada tas seperti ini. Ini fokus series. Oke. Yang ini muat untuk satu kamera dan satu lensa. Kalau yang ini bisa muat untuk dua kamera, satu lensa, atau satu kamera, dua lensa. Kalau saya prefer pakai tas kamera yang ini, karena yang pasti saya bawa itu satu lensa, satu kamera, tripod, dan mic. Kalau pakai tas yang kecil ini, kayaknya nggak muat, jadi saya lebih cocok pakai yang fokus series. Ini bahan luarnya pakai polyester waterproof lining. Kamera kita bahkan aman kalau ditaruh di tas ini, karena bagian dalamnya pakai bahan blue-drew, jadi nggak menggores kamera. Dan untuk pembelian tas fokus series, kita dapat pouch lensa ukuran medium. Di bagian depan ada ruang bisa untuk menyimpan baterai, charger, dan memori. Samping kanan-kiri ada saku, bisa buat tempat filter atau tutup lensa. Terus kalau misalnya hujan, kita bisa buka rain cover di belakang tas untuk melindungi tas dari hujan. Kemudian di bawah kita bisa taruh tripod. Jadi nggak ribet kalau mau hunting foto, cukup bawa satu tas aja. Tas ini bagus banget, kualitasnya bahannya bagus, cairannya rapi, dan harganya murah. Teman-teman bisa cek Instagram-nya di atfabex. Nanti link-nya saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share kali ini tentang alat-alat yang dibutuhkan oleh fotografer pemula. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silakan like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi. Sebagai teman-teman tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.